Halo selamat bertemu lagi dengan saya, terima kasih untuk kesetiaan Anda belajar firman Tuhan bersama saya kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan dalam hidup Anda semua yang baik di dalam hidup Anda sehingga Anda merasakan kasih setia Tuhan sungguh luar biasa ya nah hari ini kita akan belajar bagaimana pengabdian karta kita kepada Tuhan yang diambil dari Maliakit 3 ayat 6-12 tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya supaya Tuhan yang akan menolong dan berbicara kepada kita mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firmanmu pimpin kami semua dengan kuasa khusus Tuhan supaya kami mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin kali ini kita akan belajar tentang pengabdian karta yang akan kita pelajari dari Maliakit 3 ayat 6-12 ya nah ada hal yang luar biasa yang akan kita temukan dalam kitab Maliakit ini kita akan mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita akan menemukan ada 5 tanda pemberian kasih karunia Tuhan kepada kita melalui kitab Maliakit 3 ayat 6-12 ini ya nah 5 tanda pemberian kasih karunia Tuhan itu apa saja? mari kita fokus pada karakter Tuhan dalam ayat 6 kita akan belajar bagaimana pandangan kita tentang Tuhan itu ketika kita tahu pandangan kita itu akan menentukan segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita ya kita akan fokus dalam ayat 6 bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bandi Yaakob tidak akan lenyap nah kata Tuhan disini secara harfiah berarti dia yang ada dan mengacu pada kekekalannya atau ketidakberubahannya nah frase berikutnya mengulangi dan menekankan bahwa aku Tuhan tidak berubah kata tidak berubah adalah satu-satu harapan dalam hidup ini bahwa Tuhan tidak pernah berubah dia adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan sementara segala sesuatu di sekitar kita bergerak dan berputar dan bergeser ya saya ingin Anda memperhatikan bahwa karena Tuhan itu tidak berubah kita dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya ya lihatlah bagian terakhir dari ayat 6 dan kamu bandi Yaakob tidak akan lenyap Allah bisa saja secara sah memusnahkan umatnya karena mereka telah melanggar bagian perjanjian mereka ya nah karena Tuhan tidak berubah kita dapat dengan yakin mengandalkan Tuhan itu mengarah pada kebenaran yang kedua karena Tuhan tidak berubah umat Tuhan bisa berubah kata Tuhan di dalam ayat 7 sejak zaman Anemoyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali melepas dari bagaimana umat Israel itu hidup ya apa yang mereka lakukan tetapi Tuhan dengan kasihnya membanggil dengan kata-kata yang mengungkapkan kerinduan Tuhan akan sebuah hubungan dengan umatnya lihatlah frase berikut ini di dalam ayat 7 kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu firman Tuhan yang maha kuasa nah kembali disini berarti kembali ke apa yang kita tahu benar pintu berkat dimulai ketika kita berbalik lihat di bagian terakhir Maliaki 3 ayat 7 ya tetapi kamu bertanya bagaimana kami harus kembali pesan Maliaki disini adalah panggilan untuk kembali salah satu cara untuk kembali adalah dengan meningkatkan pengabdian kita begitu pesan Maliaki ya yang ketiga sadarilah pentingnya memberi di dalam ayat 8 bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kita menipu dalam bahasa aslinya merampok disini berarti mengambil dengan paksa nah orang-orang tidak menyukai tuduhan ini ketika kita dikatakan kita merampok bagaimana mereka bisa mencuri dari Tuhan alasan Tuhan mengatakan bahwa mereka merampok karena mereka mulai mengambil apa yang menjadi miliknya penyimpannya untuk diri mereka sendiri dan mereka telah melupakan fakta bahwa Tuhan memiliki segalanya di dalam ulangan 10 ayat 14 kepunyaan Tuhan alamu langit bahkan langit yang tertinggi bumi dan segala isinya nah sebagai cara untuk mengenali aturan alat yang sah dan kepemilikan maha kuasa atas segala sesuatu umat Allah di dalam perjanjian lama diperintahkan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kata ini secara harfiah berarti sepersepuluh atau sepuluh persen sementara beberapa orang akan mengatakan bahwa ajaran ini didasarkan pada hukum apakah anda ingat ketika Abraham mempraktekan persepuluhan 400 tahun sebelum hukum Musa ditetapkan dalam kejadian 14 ayat 20 ketika ia memberikan sepersepuluh dari segala miliknya kepada Imam Melkisedek ya nah orang Israel itu tidak hanya memberikan satu persepuluh pertama mereka diminta untuk membawa sepersepuluh dari semua hasil bumi dan ternang atau yang setara dengan itu ke dalam baik suci untuk dibagikan diantara orang-orang Israel orang Lewi kemudian memberikan sebagian dari persepuluhan mereka kepada para Imam nah kedua mereka harus membawa persepuluhan lagi selama hari-hari raya khusus yang ketiga orang dewasa diharuskan membayar setengah shikal setiap kali sensus dilakukan nah kegagalan untuk memberikan persepuluhan dengan benar dapat mencakup tidak memberi sama sekali menahan sebagian atau tidak memberi pada waktu yang tepat apapun alasannya karena mereka telah merampok Tuhan S9 mengatakan seluruh bangsa kamu telah kena kutub tapi kamu masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa kita menahan apa yang menjadi miliknya kita sedang merampok hak Allah untuk menggunakan kutub guna menorok tujuannya di dunia ini lihat bagian pertama dari ayat 10 ya pasal 3 ayat 10 bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku rumah perbendaraan adalah ruangan di baik suci dimana persepuluhan dan persepuluhan itu disimpan nah praktek persepuluhan adalah pengingat yang baik tentang siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita ketika kita memberi setidaknya 10% itu adalah cara untuk diingatkan bahwa Tuhan memiliki semua yang kita miliki pada akhirnya kita memberi kita mengatakan bahwa kita mempercayai Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita nah itu mengarah ke fitur pemberian berikutnya dari kasih karunia Tuhan ya di bagian tengah ayat 10 ujilah aku dalam hal ini firman Tuhan semesta alam nah ini memberikan kembali bahwa kita dapat mempercayai Tuhan ketika kita memberikan setidaknya 10% dari pendapatan kita kepada Tuhan kita mengatakan bahwa mempercayai dia untuk memampukan kita untuk hidup dari 90% sisanya nah Yesus mengatakan seperti ini dalam Matius 6 ayat 33 ya anda tahu semua ayat itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan diberikan kepadamu nah Malia ketiga ayat 10 adalah satu-satunya tempat di dalam Alkitab dimana Tuhan menyuruh kita menguji dia untuk menguji berarti untuk menyelidiki atau membuktikan sesuatu sebagai yang benar kedengarannya tidak benar ya kita diperingatkan untuk tidak menguji Tuhan namun dalam hal memberi Tuhan mengundang kita untuk menguji dia karena masalah sebenarnya bukanlah tentang uang tetapi tentang sebuah kepercayaan ketika kita memutuskan untuk memberikan 10% dari pendapatan kita kepada Tuhan kita memiliki kesempatan untuk mempercayai kesetiaannya untuk memenuhi semua kebutuhan kita atau kita bisa mengatakan seperti ini ketika kita pertama kali menyerahkan diri kita kepada Allah semua pemberian lainnya adalah mudah Tuhan berkata aku menantangmu ujilah saya dengan cara ini untuk melihat apakah saya benar-benar ada atau tidak salah satu cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan memulai bersepuluhan tanda selanjutnya kasih karunia Tuhan adalah bersuka cita dalam berkat Tuhan nah mari kita lihat di dalam bagian terakhir dalam ayat yang 10 khususnya sampai ayat 12 dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan ya aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur dipadang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam nah Tuhan berkata bahwa dia akan membuka tingkap langit dan akan meniup kita dengan berkatnya ungkapan tingkap langit atau pintu air di langit digunakan dalam kejadian 7 ayat 11 dimana kita membaca apa yang terjadi ketika Tuhan mulai membanjiri bumi dengan air pada hari itu semua mata air dari samudera raya meluap dan terbukalah pintu-pintu air di langit ungkapan begitu banyak berkat berarti bahwa Tuhan akan memberi kita lebih dari cukup berkat datang kepada mereka yang memberi persepuluhan dan menakjubkan Malaikin 3 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan akan mencegah hal-hal buruk terjadi ketika kita memberikannya kepadanya buah sulung kita nah kesimpulannya apa dari Malaikin 3 ayat 6 sampai 12 yang dapat kita terapkan pertama auditlah memberian agar luangkan waktu untuk duduk dan menentukan berapa banyak yang telah Anda berikan kepada Tuhan lalu yang kedua ambillah tantangan untuk membawa persepuluhan kepada Tuhan apakah Anda siap untuk mengajak Tuhan dalam menguju persepuluhannya nah mintalah Tuhan untuk membuktikan dirinya saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkatnya dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya nah apakah Anda siap mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan semangat ya Tuhan akan limpahkan berkat di dalam kehidupan Anda baik mari kita bersyukur berfirman Tuhan Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami supaya kami senantiasa datang kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami dengan luar biasa engkau ingin kami membawa apa yang membawa kembali apa yang menjadi milik Tuhan yaitu persepuluhan dan janji Tuhan akan melindungi kami dari segala sesuatu yang buruk membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia di dalam negeri ini terima kasih Tuhan berkati firmanmu supaya kami dapat melakukan dengan penuh iman di dalam kehidupan kami berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan bersama kami terpujilah nama bapak kami bersyukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Tuhan berkati Anda semua selamat menikmati